Hello Parents! Kepercayaan diri merupakan modal penting yang perlu dimiliki seorang anak untuk mendukung kesuksesannya di masa mendatang. Oleh sebab itu, sebagai orang tua kita perlu berusaha untuk menumbuhkan kepercayaan diri pada anak sedini mungkin. Untuk menumbuhkan kepercayaan diri tersebut, salah satunya bisa dibentuk melalui kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Kegiatan tersebut termilang cukup sederhana dan bisa parents lakukan di rumah masing-masing. Nah, pada edisi kali ini akan kita bahas beberapa kegiatan atau aktivitas di rumah yang bisa membantu Balita tumbuh jadi anak yang percaya diri. Yuk kita bahas, Parents! Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. Satu, Libatkan Balita Saat Membersihkan Rumah Salah satu kegiatan yang bisa membantu menumbuhkan sikap percaya diri pada Balita adalah dengan melibatkannya pada proyek-proyek atau tugas tertentu di dalam rumah. Dengan melibatkan si kecil pada tugas tertentu seperti membersihkan rumah, maka dapat melatih rasa tanggung jawab yang dimiliki olehnya. Memiliki rasa tanggung jawab tersebut dapat membantu anak untuk memupuk kepercayaan diri yang ia miliki. Tak perlu dengan hal-hal yang berat, cukup ajak si kecil untuk ikut membersihkan tempat tidurnya atau merapikan mainannya setiap ia selesai bermain. Biasakan anak untuk memiliki tanggung jawab atau peran-peran kecil di dalam rumah. Dua, Pelajari Keahlian Baru Mengenalkan anak dengan berbagai aktivitas baru juga dapat meningkatkan kemampuannya sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri yang ia miliki. Selain itu, untuk mencari tahu minat dan bakatnya, kegiatan tersebut membuat kemampuannya semakin beragam sehingga si kecil juga semakin percaya diri dengan kemampuannya tersebut. Bantulah si kecil dalam mengeksplorasi, kemampuannya seluas mungkin. Mulai dari kegiatan menggambar, melukis, memasak, mendekor, berkebun, bermain alat musik, dan lain-lain. Lihat dan amatlah mana kegiatan yang sangat disukai dan paling dikuasainya. 3. Belajar Bercerita Kegiatan di rumah lainnya yang bisa meningkatkan kepercayaan diri anak adalah dengan membiasakan atau melatih kemampuannya dalam bercerita. Nah, sebelum menyuruh si kecil bercerita, parents perlu sering-sering membacakan buku cerita atau dongeng untuknya. Kembangkanlah imajinasinya seluas mungkin. Setelah itu, doronglah anak untuk kembali menceritakan suatu buku atau dongeng yang pernah ia dengar. Parents juga perlu sering bertanya pada si kecil mengenai pengalaman yang pernah ia rasakan, seperti berkunjung ke rumah nenek, bermain ke kebun binatang, dan lain-lain. Hal tersebut bisa memancing anak untuk menceritakan pengalamannya atau perasaannya. Selain bisa melatih kepercayaan dirinya, kegiatan tersebut juga melatih kemampuan anak dalam berkomunikasi dan berbahasa, sehingga anak memiliki kemampuan public speaking yang lebih baik nantinya. 4. Permainan Edukatif Parents juga bisa memanfaatkan berbagai permainan yang edukatif, seperti puzzle, susun balok, bermain kartu profesi, dan lain-lain, untuk meningkatkan kepercayaan diri si kecil. Lewat permainan tersebut, berikanlah sugesti pada si kecil, jika ia bisa mencapai apa yang ia inginkan dengan giat berusaha dan terus mencoba. Selain itu, kenalkan juga ia dengan berbagai macam profesi, agar ia memiliki imajinasi mengenai cita-citanya di masa mendatang. Memiliki cita-cita sedari kecil juga dapat mengasah kepercayaan diri yang dimiliki oleh anak. Selain bisa memupuk rasa percaya dirinya, sering bermain bersama si kecil, juga sangat baik dalam memperkuat ikatan emosional antara parents dan si kecil. Nah, itu dia parents! Beberapa kegiatan di rumah yang bisa membantu balita jadi lebih percaya diri. Selain itu, bersosialisasi dengan teman sebayanya juga terkala penting dalam meningkatkan kepercayaan diri pada anak. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents! Sekian!